Oke, halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Agung Isra. Sony baru saja melaunching kamera terbarunya di Indonesia, yaitu adalah Sony ZV-1. Dan di video kali ini kita bakalan kenalan dengan kamera yang satu ini. Sony ZV-1, kamera yang sempat bikin heboh di jagad perkameraan. Kenapa? Karena Sony pertama kalinya menggunakan sistem layar artikulasi atau vari-angle. Yang sama kita ketahui, biasanya Sony itu menggunakan sistem layar flip ke atas atau flip ke bawah. Dari sini kita bisa ketahui bahwa target pasar dari kamera ini seperti influencer, vlogger, atau orang yang ingin upgrade dari yang biasa menggunakan kamera smartphone untuk menggunakan kamera yang lebih proper. Tentunya dengan bodi yang kompleks seperti ini, kamera ini mudah dibawa kemana-mana. Sebenarnya Sony juga sudah memiliki kamera dengan target pasar yang sama atau mirip, yaitu di seri RX. Tapi tampaknya untuk kamera Sony seri RX ini tidak memenuhi keinginan atau kebutuhan setiap orang. Seperti di bagian layarnya ini, apabila kita flip ke atas dan kita menggunakan mic eksternal, maka layarnya bakalan ketutupan dengan mic-nya tadi. Dan akhirnya Sony mengeluarkan Sony ZV-1 yang bisa mengatasi semua masalah tadi. Kamera ini digolongkan kepada kamera kompak, seperti yang saya sebut tadi, dan memiliki ciri khas di bagian lensanya. Yang tentunya untuk di bagian lensanya ini tidak bisa digontak-ganti seperti kamera pada umumnya. Dan untuk spesifikasinya, kamera ini memiliki sensor CMOS 1 inch dengan 20,1 megapiksel, dan untuk lensanya memiliki ekivalen 24-70mm, dan bukaan terbesarnya pada f1.8, jadi bisa untuk boke-bokehan. Di kamera ini, Sony juga sudah menyediakan jack 3.5mm untuk mic eksternal. Tapi Sony juga sudah memperbarui untuk sistem mic internalnya. Dan sekarang untuk mic internalnya, menggunakan 3 buah sensor mic directional yang mana bisa menangkap suara yang terfokus di bagian depan saja. Jadi tanpa menggunakan mic eksternal pun, kualitasnya masih bagus. Ada yang hampir ketinggalan, yaitu kamera ini juga sudah memiliki sistem stabilizer. Yang mana bisa membuat kualitas video kita jadi lebih stabil. Jadi bagaimana, apakah teman-teman tertarik untuk memiliki kamera ini? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Untuk di Indonesia sendiri, kamera ini dibanderol dengan harga Rp 9.999.000. Sayangnya tadi saya cek di Instagramnya Sony Indonesia, pre-order kamera ini laris manis. Jadi kalau teman-teman ingin beli ya untuk pre-order tahap 2-nya. Apakah itu ada? Ya saya belum tahu. Tapi silahkan saja pantau di Instagramnya Sony Indonesia. Dan mungkin segitu dulu untuk perkenalan kali ini. Kalau teman-teman suka, saya akan di-like. Dan jangan lupa di-subscribe channel ini, karena channel ini banyak membahas tentang teknologi. Dan kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segitu dulu. Saya Agung Israh. See you in the next video. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.